Intro Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Jayadi, memimpin aksi kebersihan kerja bakti Minggu Pagi di Jalan Tenggiri Raya RW10, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung. Fokus aksi kebersihan yaitu membersihkan sampah di lingkungan warga dan saluran penghubung. Pada kegiatan ini sedikitnya 4 truk sudin kebersihan dan 2 unit mobil sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, serta melibatkan sedikitnya 100 petugas gabungan. Jayadi mengatakan kerja bakti ini dilakukan rutin pada tiap minggu dengan secara bergantian di seluruh wilayah Jakarta Timur, dengan tujuan memancing akar kesedaran masyarakat untuk peduli terhadap pola hidup bersih dan sehat. Selain dilakukan aksi bersih-bersih, pihaknya bersama para pejabat Pemkot Jakarta Timur yang hadir juga sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat dan mendengarkan secara langsung permasalahan mereka. Terkait dengan saluran penghubung, Seko menjelaskan adanya bangunan yang berdiri di atas saluran penghubung. Jalan Tenggiri Raya menuju Jalan Sunan Sedayu mampet akibat di atas terbangun sebanyak 37 kios lokasi usaha KK5 JT Binaan UKM. Masih kebersihan hibungan pagi hari ini menggunakan kegiatan rutin itu sebaik dengan program Pak Wali di Jakarta Timur. Ini kita lakukan kebersihan di saluran penghubung. Tadi kita lihat di lapangan memang sebagian salurannya sudah banyak yang mampet baik sampah maupun dapat-dapat nukur. Kita harapkan dengan harinya kegiatan ya, saluran-saluran yang ada ini menjadi lancar. Tapi kita lihat di lapangan sudah alhamdulillah sudah lumayan lancar. Tapi yang tidak kalah pentingnya setelah kita kerjakan ini, masyarakat itu harus menjaga apa yang kita kerjakan. Bercuma kita kerja hari ini kalau tidak menjaga oleh masyarakat. Dua hari, tiga hari akan menjadi hal yang sama. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, jangan membuang sampah ke saluran. Mudah-mudahan setelah penghubungan ini mengurangi rendangan-rendangan yang ada. Kalau untuk masalah BKL, paling nanti saya akan bersurat terkait dengan normalisasi salurannya. Saran pimpinan juga. Namun, ya di harapan ke depan nanti memang JT ini tidak bersifat permakan. Bangunan ini yang bisa kenokton juga tutup. Sehingga kalau tidak ada kegiatan berjabat kegantung dan kontrol salurannya. Jadi begini ya, ini kerja Pak B ini memang secara rutin sudah kita lakukan. Kebetulan pada hari ini digunjungi oleh pihak wali kota Jepara Timur. Ya ternyata memang di wilayah kami ini kotoknya sangat tinggi. Ternyata istilahnya tadi Bapak lihat itu truk sampah, ada empat truk penuh semua. Jadi kami sangat puas dengan kehadiran Pak Seko ke RW10. Dan warga juga mengendaki kita akan meneru secara rutin kerja PAPI di wilayah kami Pak. Jadi kita akan menjaga kebersihan di wilayah RW10. Dari Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Tim Timur Jakarta, Goidi melaporkan. Terima kasih.